Intro Hai kawan Kabinet, kabar Kabinet Sepekan hadir kembali dengan 3 berita pilihan. Bersama saya Andrian Fauzi, berikut 3 berita pekan ini. Berita pertama, pemerintah akan segera memulai seleksi calon aparatur sipil negara atau CISN tahun 2024. Menjelang pembukaan tersebut, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB telah meluarkan izin formasi CISN kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Pekan ini, Menteri PAN-RB secara simbolis menyerahkan izin formasi kepada 3 kementerian dengan jumlah formasi yang besar. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan, Kemudian Riset dan Teknologi atau Kemendik Butristek, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, serta Kementerian Agama atau Kemenak. Untuk Kemendik Butristek, jumlah formasi CISN yang disetujui Kementerian PAN-RB adalah sebanyak 40.541 formasi. Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menuntaskan tenaga honorar di seluruh unit kerja Kemendik Butristek, serta memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan perguruan tinggi, termasuk para dosen. Sementara itu untuk Kemenkes, formasi yang disetujui adalah sebanyak 23.200 formasi. Jumlah penerimaan CISN Kemenkes yang cukup besar ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas, serta pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kemudian untuk Kemenak, formasinya adalah 110.553 formasi. Formasi tersebut dialokasikan diantaranya untuk guru madrasah, sekolah menengah teologi Kristen, dan sekolah menengah atas Katolik. Selain itu juga untuk dosen perguruan tinggi keagaman negeri, penyuluh agama, serta penghulu. Berikut rincian formasi CISN pada tiga kementerian tersebut. Berita kedua Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina dan Sudan. Pengiriman bantuan ini merupakan langkah konkret Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung kemanusiaan global. Pengiriman bantuan dilepas oleh Presiden Joko Widodo dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 3 April 2024. Bantuan ini akan diantar langsung ke Mesir dan Sudan oleh delegasi yang dipimpin oleh Kepala BNPB, Suharyanto. Bantuan yang dikirimkan berupa obat-obatan, peralatan kesehatan, serta bantuan lainnya senilai kurang lebih 30 miliar rupiah. Pengiriman ini sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Saat ini banyak rakyat Palestina yang mengungsi ke Mesir. Kita turut prihatin atas peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan juga konflik internal yang terjadi di Sudan yang menimbulkan banyak korban. Karena itu untuk kesekian kalinya kita kembali melakukan misi kemanusiaan dengan mengirim bantuan ke Mesir dan Sudan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Gaza dan di Sudan. Berita ketiga. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf mengeluarkan surat edaran untuk mendorong kesiapan daerah dan destinasi wisata dalam menyambut libur lebaran 2024. Melalui edaran tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno meminta seluruh pemerintah daerah serta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memastikan penyelenggaran kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat libur mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam pernyataannya, Senin 1 April 2024, Sandiaga mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah melakukan observasi di lima provinsi yang masuk dalam destinasi utama perjalanan mudik, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Predisinya, padatan aktivitas wisata akan dimulai pada H plus 1 lebaran dengan tingkat okupansi lebih dari 80 persen, bahkan hingga 100 persen di destinasi-destinasi wisata favorit. Untuk pemantauan aktivitas wisata, Kemenparekraf juga menyiapkan platform SISPARNAS atau Sistem Informasi Keparawisataan Nasional yang menyajikan data-data real time, terutama di destinasi wisata yang terindikasi kuat di kunjungi pemudi. Kita sudah memiliki data bahwa wisatawan Nusantara yang mudik lebaran jumlahnya 193,6 juta orang atau sekitar 71,7 persen dari populasi Indonesia. Nah, tentunya alasan berpergiannya ini pulang kampung merayakan Idul Fitri, tapi juga ini ada tradisi dan wisata yang berbarengan dilakukan. Nah, jika kita melihat, maka kita harus merencanakannya dengan baik. Kami sudah menyiapkan dan mengeluarkan surat himbawan menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan destinasi dan daya tarif wisatanya. Itu tadi tiga berita pilihan pekan ini. Andrian Fauzi, kabar Kabinet Sepekan, pamit!